Ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Pejuang Indonesia, yaitu PAPERA sekebupaten Gudung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta, mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto menjadi Presiden tahun 2024. Dalam deklarasi ini, ratusan pedagang pasar yang tergabung dalam Organisasi Pedagang Pejuang Indonesia Indonesia Raya atau PAPERA se-Kabupaten Gudung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tegas menyatakan dukungan mereka untuk Prabowo Subianto sebagai calon Presiden pada Pilpres 2024. Deklarasi ini turut dihadiri oleh Ketua Pembina DPP PAPERA Sudaryono, Ketua Umum DPP PAPERA, Toko Politik, Toko Masyarakat, para pedagang dan pelaku UMKM Kabupaten Gudung Kidul. Deklarasi yang dihadiri oleh ratusan pedagang dan pelaku UMKM ini berlangsung dengan meriah dan tertib. Pada 23 September 2023 di Kabupaten Gudung Kidul, daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Pembina DPP PAPERA Sudaryono mengatakan dukungan bagi calon Presiden Prabowo Subianto terus mengalir dan semakin menguat. Menurut Sudaryono, PAPERA telah bekerja tanpa henti dalam upaya mendukung Ketua Umum Partai Gurintra Prabowo Subianto untuk meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden yang akan datang. Sudaryono juga menilai dukungan yang terus bertambah dan semakin kuat dari organisasi pedagang ini, langkah yang cukup baik. PAPERA bersatu dan kuat telah menjalankan misi politik. Selama bertahun-tahun dari kampanya ke kampanya, mereka merasa tidak punya wadah untuk menyalurkan asbera. Sehingga mereka ingin, nasib kita yang semakin susah ini, kata mereka, itu ingin dititipkan lewat Pak Prabowo. Makanya kita bentuk PAPERA ini. Sehingga PAPERA ini sudah terbentuk di hampir seluruh Indonesia. Ini sudah di atas, sudah lebih dari 300. 300 kabupaten yang kita sudah betul. Sudah ada, karena memang antusiasmen dari bawahnya yang besar. Agar 1,6 jutaan lah, kira-kira kita sudah main angkutan, kita sudah berapa, yang siap untuk memenangkan Pak Prabowo. Nah ini Gunung Kidul ini yang termasuk baru sebetulnya. Sebetulnya kita baru datang ke sini ya karena waktu ya. Jadi mungkin setelah ini dari Gunung Kidul kita lanjut ke Jawa Timur, kita habiskan, kemudian di wilayah Indonesia Timur lah yang belum. Itu sih kira-kira. Jadi ini adalah aspirasi dari bawah, orang, kaum pedagang, apapun pedagang, rumah, rumah, pasar, tradisional, itu menginginkan ada satu wadah yang memperjuangkan nasib mereka, yaitu melalui Pak Prabowo. Sementara itu Ketua Umum DPP Papera Don Buzakir menjelaskan bahwa dukungan yang kuat dari organisasi ini terbentuk atas dasar kepedulian yang mendalam dari Prabowo Subianto terhadap nasib para pedagang. Menurut Don Buzakir, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berjuang dalam memahami dan mengatasi tantangan yang dihadapi oleh pedagang, terutama mereka yang beroperasi di pasar-pasar di seluruh Indonesia. Demikian laporan Tim Berita, Garuda TV. Terima kasih.